Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi ya anak-anak Semoga dalam keadaan sehat ya Amin amin ya rabbal alamin Baik hari ini kita akan belajar kain uan dan aswaja untuk kelas 7 Mesti melanjutkan materi kemarin yaitu mengenai Struktur dan sistem kepengurusan Nahdlatul Ulama Kita bahas Pertama mengenai struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama Ada 3 kata kunci utama untuk memahami Nahdlatul Ulama Yang pertama Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang dirintis Dan disepakati oleh para ulama pesantren Sebagai wadah mempersatukan diri dan menyatukan langkah Yaitu dalam mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Dan berkhidmat pada bangsa dan negara Kemudian yang kedua adalah NU merupakan perkumpulan Ulama yang bangkit dan membangkitkan para pengikutnya Sama-sama Ya bersama-sama kaum muslimin di tengah lingkungan masyarakat Nahdlatul Ulama juga sebagai jama'iyah dinia islamiyah Yang merupakan bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia Yang berpegang teguh pada kaedah-kaedah keagamaan Kemudian ketiga kata kunci tersebut tampak jelas betapa peran ulama sangat dominan Sebagai pemimpin dan titik sentral Sebagai ungu utama dinamika perkembangan NU dari masa ke masa Nah karena Karena demikian itu Ya dibilahlah nama Nahdlatul Ulama bukan yang lainnya ya Bukan hanya karena kebetulan Tapi menunjukkan bahwa Kata ulama merupakan ciri yang membedakan dengan organisasi-organisasi yang lainnya Nah disini menurut Kiai Haji Ahmad Swiddiq Pemilihan nama jama'iyah bukan Mahdlatul Ya biasanya kan ada Nahdlatul Muslimin ataupun Nahdlatul Ummah Ya itu sebagai contoh Nah ini membuktikan betapa penting dan khasnya kedudukan ulama Dalam jama'iyah Nahdlatul Ulama Kemudian Sebagai jama'iyah dinia istima'iyah yang bermotif keagamaan dan berlandaskan Keagamaan Nahdlatul Ulama harus dibimbing oleh tokoh-tokoh yang bisa dipertanggung jawab Ya baik secara moral, ilmu, amal, dan ahlak keagamaannya Nah prinsip ini didasari oleh sebuah hadis yang diribatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim yang juga ditulis oleh Ro'is Akbar Ya hadlatul Syekh Ya Haji Hashim Ash'ali dalam Ya muqaddimah kunul asasi Nahdlatul Ulama Ya itu yang berbunyi Yang artinya Janganlah kalian ya menangisi agama bila ia dikuasai oleh ahlinya Nah itu ya Penghormatan yang amat sangat tinggi terhadap ulama juga merupakan perwujudan dan tradisi berfikir keagamaan yang menganut madhab ya Nah disamping itu sosok ulama yang memiliki pengaruh dan dibawah ya Atas santri-santrinya dan hubungan antara mereka yang tidak pernah terputuskan Nah itu kepesantrinan ya Merupakan faktor yang penting dalam Menempatkan kedudukan ulama pada kepemimpinan Nahdlatul Ulama Wibawaan dan pengaruh ulama yang demikian kuat dalam masyarakat itulah Yang kemudian diterapkan secara formal Organisatoris ya Kepada struktur kemimpinan Nahdlatul Ulama Ya dalam lembaga syuriah ya Apa itu lembaga syuriah ya Lembaga inilah yang mengemban posisi kunci Sebagai lembaga tertinggi yang berwenang Membina, memimpin, mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan organisasi Nah sedangkan lembaga yang dibawahnya Ya dibawahnya syuriah yaitu Tanvidya Fungsinya melaksanakan petunjuk dan kebijakan syuriah Hubungan antara keduanya itu sesungguhnya berangkat dari tradisi pesantren ya Dimana para pengurus pondok pesantren itu sangat menekankan sikfat Kepatuhan hati haidmah ya Taat kepada para kiei dan para ulama atau pengasuhnya ya Nah tadi itu ada syuriah dan Tanvidya Apa itu gira-gira ya Dan hal ini berkaitan dengan sistem kepengurusan dahdatul ulama Nah tulul ulama itu mempunyai kepengurusan yang berbeda dengan organisasi lain Ya jelas ya kepengurusannya terdiri dari Mustashar, syuriah, Tanvidya Serta mempunyai perangkat berbentuk adalah ada pertama Lajna Lembaga dan otonom Ya kita akan bahas satu persatu Mengenai pertama adalah Pengurusan ya Kepengurusan organisasi NU yang pertama Mustashar yaitu penasihat ya Yang mempunyai tugas utama Memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat kepada pengurus nahdatul ulama Ya menurut tingkatannya Baik diminta maupun tidak Nah mustashar ini biasanya terdiri dari para ulama Toko-toko ahli ya Yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap nahdatul ulama Biasanya juga para pengasuh pesantren ya Atau sesepuh Kemudian mereka juga mempunyai jasa yang besar ya Baik terhadap peraturan ulama maupun ya Terhadap kemasyarakatan ya Masyarakat mustashar ini Tidak mempunyai susunan pengurus ya Dan bekerja ini secara kolektif Nah itu yang pertama mustashar Yang kedua adalah syuryah Apa itu syuryah? Yaitu pemimpin, pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan organisasi Sesuai fungsinya pengurus syuryah Ya Kemudian Sesuai fungsinya pengurus syuryah Selain harus ulama juga Disyaratkan harus mempunyai kemampuan dan penguasaan wawasan ilmu Jelas ya harus ilmu Yang lebih luas terutama kemampuan di bidang agama ya Susunan pengurus syuryah terdiri dari seorang rois Beberapa wakil rois, katib, dan wakil-wakil katib Serta beberapa awan ya Khusus di PBNU itu terdiri dari rois, am, wakil rois, am Beberapa rois, katib, am, dan beberapa wakil katib, am Serta beberapa awan Nah syuryah ini Tugasnya apa? Yang pertama adalah menentukan arah kebijakan nahdutul ulama Dalam melaksanakan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan Kemudian tugas yang kedua adalah memberikan petunjuk bimbingan dan pembinaan pemahaman dan pengamalan Kemudian yang terakhir adalah mengendalikan, mengawasi, dan memberikan koreksi sesuai dengan pertimbangan agama dan organisasinya Nah itu ya Kemudian selanjutnya yang ketiga Ya struktur organisasi di Kepengurusan NU adalah Tanvidya Apa itu? Yaitu pelaksanaan kebijakan organisasi Pelaksana ya Pengurusan Vidya tidak harus ulama Tetapi dituntut mampu bekerjasama melaksanakan kebijakan syuryah Pengurusan Vidya ini ada wakil, ada ketuanya, ada sekretaris, dan wakil-wakil Ketua wakil-wakil bendahara, pun wakil-wakil sekretaris Nah khusus di BPNU ya Ada ketua umum, ada wakil-wakil ketua umum Berapa ketua, sekretaris jendera, atau sekjen ya Ada juga wakil sekden, bendahara, dan wakil bendaranya Tugasnya yaitu jelas memimpin organisasi Ya agar berjalan sesuai dengan kebijakan syuryah Nah ini kan di bawahnya syuryah ya Di Tanvidya ini fungsinya pertama Melaksanakan program organisasi sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan Kemudian menyampaikan program kepada pengurus Ya menyampaikan ini laporannya Kepada pengurus syuryah Terutama tentang pelaksanaan dan tugasnya Nah disamping ketiga unsur tersebut kan tadi ya Ada Mustasiar, syuryah, dan vidya Ternyata NU juga memiliki perangkat organisasi Yang terdiri lembaga, lazina, dan badan otonom Pertama lembaga api itu apa? Yaitu pelaksanakan program-program natut ulama yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu Seperti pendidikan, ekonomi, ya bidang pertanian, dan sebagainya Misalnya pendidikan LP Ma'arif ya Lembaga pendidikan Ma'arif itu DNU Ketentuan tentang lama Lembaga dan tugas-tugasnya ditetapkan dalam setiap muktamar Begitu juga dengan tingkat di bawahnya Ditetapkan dalam konferensi masing-masing sesuai kebutuhannya Pengurus lembaga diangkat dan diperhentikan oleh pengurus natut ulama sesuai dengan tingkatannya Dan mempunyai masa jabatan ya Ada masanya waktu Dengan masa jabatan pengurus NU pada tingkatannya Jadi ada masanya tersendiri Kemudian yang kedua adalah jenah yaitu program Pelaksana program-program NU yang membutuhkan penangan khusus Seperti masalah penerbitan dan media informasi Serta pengembangan ilmu falak dan do'ya hilal ya Nah itu penentuannya biasanya Seperti juga lembaga ketentuan tentang nama dan tugasnya Itu ditetapkan pada muktamar Dan di tingkat bawahnya ditetapkan dalam konferensi Pengurus selah jenah itu diangkat dan diperhentikan oleh pengurus NU Sesuai dengan tingkatannya dan mempunyai tugas jabatan sama Dan masa jabatannya ada waktunya Ya pengurus NU pada tingkatannya Dan terakhir adalah Badan otonom Apa itu? Yaitu pelaksana program natut ulama yang berkaitan dengan Ya kelompok masyarakat tertentu Dan berbagai perorangan Baik kelompok usia Seperti kelompok wanita Ada pemuda, pelajar, atau kelompok profesi ya Misalnya Ibnu, GP Ansur, dan lainnya ya Kemudian kelompok profesi Misalnya Hufat, ada kelompok Toriko, Torika Shadiliah, dan lainnya ya Berbeda dengan lembaga lajnah dan Ini ya, tadi kan ada lembaga dan lajnah Badan otonom ini berbentuk organisasi yang mandiri Mempunyai rumah tangga sendiri dan Menentukan kebijakan sendiri Akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan kebijakan NU Pengurus badan otonom ditepatkan oleh kongres dan konferensi masing-masing ya Misalnya ada NU ya, konferensi ya Di kabupaten misalnya Ada masa jabatannya juga Nah masa jabatannya itu tidak mengikuti masa jabatan pengurus NU Tetapi sesuai dengan peraturan organisasi masing-masing Baik, bagian tadi mengenai pembelajaran ini Mengenai ya sistem kepengurusan NU ya Kemudian ada struktur kepengurusan SPU Ternyata penting ya, kalian harus tahu Baik kan Ya harus NU sampai mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh